Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 2 ayat yang ke-1-5, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-19-22. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yaakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yaakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu, dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan, dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas, yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya, akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu, dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan, dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 2 ayat 4 Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Judul renungan kita hari ini adalah Mengikuti Jalan dari Tuhan Ditulis oleh Karen Pimpo Sahabat suara kasih Garis perbatasan internasional terpanjang di dunia terbentang antara Amerika Serikat dan Kanada dengan melintasi daratan dan perairan sepanjang 8.891 km Agar garis perbatasan terlihat jelas, para pekerja secara teratur menebang pepohonan setinggi 3 meter di kedua sisi perbatasan, jalur tanah terbuka yang disebut deslas atau tebasan, itu dihiasi oleh lebih dari 8.000 batu penanda, sehingga para pengunjung selalu tahu di mana letak garis perbatasannya. Deforestasi fisik dari deslas, menunjukkan terpisahnya pemerintahan dan budaya yang berbeda. Sebagai orang percaya, kita menantikan saatnya Allah membalikkan hal itu, dan menyatukan semua bangsa di dunia di bawah pemerintahannya. Nabi Yesaya berbicara tentang masa depan, ketika baik sucinya berdiri tegak dan ditinggikan, orang-orang dari segala bangsa akan berkumpul untuk belajar tentang jalan-jalannya, dan mengikuti jalannya. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia yang gagal menjaga perdamaian. Sebagai raja kita yang sejati, Allah akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan menuntaskan semua pertikaian. Sahabat suara kasih, Perpecahan apa di dunia yang membebani hati dan pikiran Anda hari ini? Bagaimana Anda dikuatkan dengan menantikan datangnya kerajaan Allah yang kekal? Marilah kita renungkan, dapatkah Anda bayangkan sebuah dunia tanpa perpecahan dan konflik? Itulah yang Allah janjikan akan terjadi. Terlepas dari perpecahan yang ada di sekitar kita, kita dapat berjalan di dalam terang Tuhan, dan memilih untuk memberikan kesetiaan kita kepadanya sekarang. Kita tahu bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan suatu hari kelak, dia akan menyatukan seluruh umatnya di bawah pemerintahannya. Bapak, kami mengakui kedaulatanmu atas segala kuasa di dunia saat ini. Engkau berkuasa atas semuanya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, doa, amin.